Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan video pembelajaran Mata pelajaran pemeliharaan mesin kendaraan ringan Pada video pembelajaran kali ini Akan saya sampaikan tentang Cara perawatan sistem bahan bakar injeksi Di video sebelumnya Sudah saya sampaikan tentang Definisi sistem bahan bakar injeksi Kemudian komponen-komponen yang ada pada sistem bahan bakar injeksi Ada juga sensornya dan yang lainnya Sebelum kita masuk ke dalam pembelajarannya Saya ingatkan kembali bagi kelas 11 dan kelas 12 Untuk disiplin dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh Disiplin dalam presensi dan mengerjakan tugas dari guru mata pelajaran Baik Masuk ke dalam materinya yaitu cara perawatan Sistem bahan bakar injeksi Yang pertama Sebelum kita melakukan pemeriksaan Kondisi mobil Kita harus melakukan beberapa tahap Yaitu dengan cara memeriksa Satu Memeriksa kondisi baterai Memeriksa kondisi baterai ini ada beberapa poin Yang pertama adalah bersihkan kepala baterai dari debu Kemudian kencangkan bau kepala baterai Selanjutnya ukur tegangan baterai menggunakan voltmeter Apabila tegangan berada di bawah standar Akan dilakukan pengecesan baterai Yang kedua Memeriksa kabel Pemeriksaan kabel ini bisa kabel secara umum di dalam kendaraan kita Atau juga kabel-kabel yang memang terlihat pada bagian mesin Caranya bagaimana Yang pertama Memeriksa kondisi pembungkus Apabila ada yang robek Dilakukan penutupan kabel Menggunakan solasi atau mengganti kabel Kemudian kencangkan semua bau Yang menempel pada kabel Biasanya Apabila terjadi Kosleting itu ya Yang kita tidak ketahui Atau mungkin juga terkena panas dari mesin Bisa juga itu ada beberapa Kabel yang terkelupas Nah itu Disiasati Atau dibenarkan dengan menggunakan solasi Atau mengganti kabelnya langsung Selanjutnya Yang ketiga adalah Memeriksa fuse Atau sikring Caranya bagaimana Buka tutup box sikring Box sikring itu Di beberapa kendaraan Tepatnya ada di bagian mesin Juga ada di bagian dashboard Di bawah dashboard Periksa setiap sikring Dengan menggunakan ohmeter Apabila ada yang putus Maka diganti sikringnya Jadi menggunakan offmeter Atau ada juga sikring yang memang terlihat Atau dia putus atau tidak itu terlihat Yang keempat adalah Memeriksa kondisi visual sensor Ini karena kita di bagian Perawatan Perawatan sistem injeksi Bahan bakar injeksi Tentunya Terdapat sensor-sensor Nah itu Sebelum kita Pemeriksaan lebih lanjut Lebih baiknya kita periksa secara visual dulu Buka kap mobil Kemudian periksa kondisi sensor Apakah ada Yang terlepas Atau bahkan kabelnya putus Jika terlepas Maka pasang kembali Dan jika kabelnya putus Maka ganti dengan yang baru Kemudian bersihkan sekitar sensor Dari debu Menggunakan lab Atau majun Selanjutnya Memeriksa sistem bahan bakar Ini yang umum Yang pertama Periksa penutup bensin Kemudian Periksa saluran bahan bakar Dari kebocoran Jika ada kebocoran Maka ganti dengan yang baru Ini saluran seperti dari tengki Kemudian menuju ke Poporan bahan bakar lainnya Kemudian periksa Setiap klaim Yang menghubungkan setiap selang Jika longgar Maka dikencangkan Yang keenam Memeriksa sistem pendingin mesin Bagaimana caranya Kalau yang standar ya Kita periksa Kulen Atau isi dari air radiatornya Kemudian Periksa kipas Apakah berfungsi atau tidak Periksa saringan udara Jika kotor berdebu Kering Bersihkan dengan air air kompresor Udara dari kompresor Dan jika berdebu Berdebu basah Maka gantilah saringan udaranya Kemudian yang ketujuh Itu adalah Memeriksa sistem pelumas Kalau sistem pelumas Jelas sudah ada di bagian mesin ya Jadi buka mobilnya Kemudian Tarik stik oli Bersihkan stik oli Menggunakan lap Atau majun Kemudian Masukkan kembali Tarik kembali stik oli Dan periksa volume oli Dan kualitas oli Jika kualitas dan volume oli Di bawah standar Maka lakukan Pergantian Nah ini untuk Memerisanya Itu pada Stik ya Terdapat Ada yang Lower Kemudian ada yang full Kemudian kita lihat Secara visual Apakah Banyaknya oli Yang terdapat pada mesin Itu standar Apa tidak Kemudian untuk Memeriksa kualitasnya Biasanya itu Jika olinya sudah lama ya Atau digunakan Sudah lama Itu warnanya beda Dari aslinya Bisa menjadi hitam Atau lebih encer Dan sebagainya Selanjutnya Karena Kita melaksanakan Pemeriksaan Di sistem bahan bakar Injeksi Tentunya ada Suatu Perawatan Yang memang berbeda Dengan Mobil konvensional Kalau yang tadi Satu sampai Tujuh poin tersebut Itu adalah Perawatan Umum Artinya Jika suatu mobil Melaksanakan perawatan Yaitu Poin satu sampai Tujuh itu Dilaksanakan Di semua tipe mobil Ini yang berbeda Adalah poin yang Kedelapan Memeriksa Seluruh kondisi Mesin Menggunakan Scanner Saya sudah Berikan poin-poinnya Silahkan Anda Baca Tetapi ini Akan kita Tekankan Pada saat Kalian Mendapatkan Kesempatan Praktik Di bengkel Karena Hanya Jika saya Jelaskan Secara Daring Seperti ini Jelas Kesulitan Kalian juga Tidak tahu Bentuknya Apa itu Scanner Kemudian Bagaimana Mengoperasikannya Nah Yang saya Berikan Kali ini Adalah Cara-cara Tutorialnya Adalah Menggunakan Sebagai Gambaran Awal Nantinya Apabila Kalian Mendapatkan Kesempatan Untuk Berangkat Dan Praktik Secara Langsung Dengan Saya Nanti Nanti Akan Saya Jelaskan Secara Detail Bagaimana Kita Mengetahui Kerusakan Yang ada Pada Kendaraan Kita Kemudian Bagaimana Kita Menentukan Cara Perawatannya Atau Menentukan Cara Perbaikannya Sebelumnya Saya Jelaskan Dulu Ini Cara-cara Tahapan Tahapan Dalam Menggunakan Scanner Yang Pertama Pasang Scanner Pada Soket DLC Yang Menghubungkan Scanner Ke ECU Kemudian Yang Kedua Hidupkan Mesin Hidupkan Scanner Kemudian Pilih Menu Diagnosa Pilih Menu Merak Mobil Jadi Scanner Itu Nanti Ada Masing-masing Merak Mobil Sesuai Dengan Yang Akan Kita Rawat Kemudian Pilih Menu Lihat Kondisi Mesin Jika Terjadi Kerusakan Maka Pada Scanner Akan Terbaca Jenis Kerusakan Pada Komponen Setiap Mobil Semisal Pada Saat Kita Scanner Menggunakan Scanner Tersebut Muncullah Sensor MAP Atau Sensor Oksigen Dan Sebagainya Nah Itu Yang Nanti Akan Kita Cek Apa Yang Terjadi Pada Sensor Tersebut Kenapa Sensor Tersebut Terbaca Di Data Kerusakan Yang Ada Pada Scanner Nah Jika Terdapat Kerusakan Maka Matikan Mobil Dan Juga Matikan Scannernya Baru Kita Akan Melakukan Perbaikan Secara Manual Nah Jika Sudah Hidupkan Mobil Dan Scanner Kemudian Lakukan Penggunaan Scanner Seperti Semula Diulangi Kembali Apakah Troublemya Itu Masih Ada Atau Tidak Nah Apabila Pada Saat Itu Scanner Sudah Tidak Lagi Membaca Kerusakan Karena Sudah Diperbaiki Maka Lakukan Penghapusan Data Kerusakan Jadi Reset Datanya Kalau Tidak Biasanya Terbaca Terus Walaupun Sensornya Atau Kerusakan Pada Mobil Tersebut Sudah Dibereskan Diperbaiki Tapi Kalau Tidak Dilakukan Penghapusan Data Itu Akan Terus Terbaca Nah Setelah Dilakukan Penghapusan Sudah Selesai Mobil Juga Sudah Dipastikan Kembali Alat Yang Digunakan Nah Selanjutnya Ini Ada Contoh Contoh Bagian Mana Saja Yang Perlu Dilaksanakan Perawatan Jadi Apabila Kita Melaksanakan Perawatan Khususnya Untuk Kendaraan Kita Kalau Di Bengkel-bengkel Tersebut Sudah Ada Bahasanya Paketan Disebut Dengan Perawatan Berkala Ada Perawatan Berkala 1000 Kilometer Kemudian 2000 Kilometer 3000 5000 Dan Sebagainya Disini Ada Tabel-tabel Perawatan Bagaimana Yang Diservis Kemudian Tindakan Apa Yang setelah Dicapai Kilometernya Itu apa Tindakannya Yang pertama Ada Saluran Bahan Bakar Ini Periksa Saluran Bahan Bakar Setelah Menempuh Jarah 2000 Kilometer Atau 3000 Kilometer Dan Seterusnya Kemudian Yang kedua Ada Saringan Bahan Bakar Yang ketiga Injektor Kemudian Yang keempat Cara Kejagas Lima Kabel Gas Dan Sebagainya Ini Nanti Akan Saya Bagikan Juga Materinya Pada Google Classroom Nah Seperti Anda Ketahui Jadi Sebenarnya Perawatan Itu Dilaksanakan Menggunakan Acuan Kilometer Tapi Biasanya Di Masyarakat Umum Kita Mendengar Saya Biasanya Diservis Tiga Bulan Sekali Jadi Itu Salah Pengertian Jadi Sesuai Dengan Ketentuan Dari Perusahaan Atau Dari Bengkel Perawatan Itu Menggunakan Acuan Kilometer Jadi Dari Jarak Penggunaan Kendaraannya Bukan Waktunya Kenapa Ya Jelas Apabila Kita Menggunakan Waktu Misal Kita Mobil A Digunakan Secara Tiga Bulan Digunakan Dengan Jarak Yang Jauh Dari Sini Ke Jakarta Belak Balik Hampir Setiap Minggu Kemudian Satunya Mobil B Digunakan Dengan Waktu Tiga Bulan Tapi Disimpan Terus Itu Kan Perawatan Yang Berbeda Pasti Yang Satu Nanti Menunggu Karena Belum Tiga Bulan Tetap Dipakai Terus Nanti Lama Kelamaan Lebih Cepat Rusak Jadi Itu Salah Pengertian Dari Masyarakat Umum Kita Jadi Sebenarnya Perawatan Itu Ditentukan Dari Kilometer Dari Jarak Tempuh Kendaraan Tersebut Oke Itu Saja Pada Video Pembelajaran Kali Ini Singkat Sekali Tapi Tetap Nanti Materinya Akan Saya Sampaikan Di Google Classroom Lupa untuk Presensi Di Kolom Komentar Atau Pada Formulir Yang Sudah Saya Bagikan Jika Ada Pertanyaan Juga Boleh Silahkan Kalian Tanyakan Di Kolom Komentar Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh